follow instagram airway channel untuk update berita seputar sepak bola baik lokal ataupun internasional dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk kalian update seputar channel ini terima kasih halo guys balik lagi di airway channel di episode kali ini kita akan kembali memainkan serial Viva 19 Manchester United Karimot ini adalah episode ke-31 guys dan ini adalah awal dari season kedua untuk Manchester United kenapa gua memainkan Karimot Manchester United karena pastinya kalian udah tahu ya di forum komunitas YouTube gua Manchester United menang voting jadi ya di season kedua ini gua akan memainkan Manchester United dulu nanti kalau misalnya season 2 udah kelar United juga udah mendapatkan banyak dolar dari manajer baru yaitu gua kita baru lanjut ke juga Karimot Chelsea pastinya yang baru mendapatkan dua trofi ya di musim lalu atau di season lalu yaitu trofi Karabau Cup dan juga trofi Europa League sementara Manchester United sejauh ini bener-bener sukses besar karena kita berhasil meraih empat gelar sekaligus dalam satu musim yang bisa dijuluki sebagai the quadruple winner yaitu kita memenangkan tiga gelar domestik diantaranya adalah Liga Premier Inggris FA Cup Karabau Cup kemudian satu gelar Eropa yaitu Liga Champions pastinya dan oke guys ini kita akan langsung next season aja ke season kedua gua udah klik advance tadi dan sini lagi loading pastinya ya kalian tinggal tunggu dulu sebentar sampai loadingnya selesai dan apa lagi ya seperti yang udah gua bilang di akhir dari season satu kemarin gua kayaknya nggak akan beli banyak pemain baru di episode ini tapi lebih fokus kepada mengeliminasi pemain-pemain mana yang kira-kira nggak terpakai di season kedua ini jadi ya daripada Mubazir mending kita loan ke klub lain kalau kita jual aja selain itu ya mungkin gua akan coba beli satu atau dua atau tiga pemain deh paling maksimal tiga pemain untuk mengaruhi season kedua ini karena gua rasa season pertama kemarin itu kita sekuat yang kita miliki tuh udah cukup dalem ya dari mulai striker kemudian ada lini tengah dan back selanjutnya penjaga gaung juga sempurna ada David De Gea dan Sergio Romero jadi ya kalau menurut gua ini udah cukup banget sih tapi ya balik lagi sebenarnya keputusan ini belum fix 100% jadi kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah kira-kira pemain mana aja yang harus gua jual di season kedua ini kemudian kalian tulis juga di kolom komentar pemain mana aja yang harus gua beli maksimal tiga orang dan mungkin gua akan coba kasih syarat ya satu pemain bintang dan dua pemain yang biasa-biasa aja alias pemain yang ya standar lah yang harganya murah dan dia berpotensi untuk menjadi pemain bintang nanti ke depannya kayak gitu guys oke seperti biasa di awal season pastinya board dari Manchester United itu memberikan kita objektif yang harus kita capai di akhir musim nanti ya ada dari yacht development pertama kita harus sign in satu pemain muda di tim senior dan harus memainkannya di 5 pertandingan selanjutnya kita harus sign in satu pemain yacht academy dan harus posisinya itu midfield oke menarik kemudian target brand exposure disini ada dua ya short term dan long term untuk short termnya kita harus meraih 176 juta ponseling dari penjualan jersey sepanjang satu musim kemudian long termnya kita harus meraih 334 juta ponseling dari pendapatan media atau kompetisi yang kita mainkan atau yang kita menangkan jadi basically kalau kita menang kompetisi pasti akan dapat uang ya dan uang itulah yang dijadikan sebagai target kemudian untuk domestic successnya disini ada Premier League dan FA Cup dan untuk continental successnya ada UEFA Champions League pastinya jadi ya basically di season ini kita harus memenangkan semua gelar lagi pastinya kecuali Karabau Cup sih ya tadi Karabau Cup nggak wajib sebenarnya jadi ya minimal kita treble lah di season kedua ini dan untuk alokasi budget disini gue mau coba style 70-30 aja jadi 70% untuk transfer budget sementara 30%nya untuk wage budget atau gaji karena disini kalian bisa lihat juga untuk transfer budgetnya udah cukup gede ya 200 juta sekian ponseling hampir 300 juta ponseling itu udah cukup banget untuk kita belanja pemain di awal season kedua ini kemudian untuk gajinya juga udah gede banget itu 2 juta ponseling oke selanjutnya apa lagi nih bentar gue coba cek jadwal dulu kali ya kita cek jadwal dulu ini di bulan Agustus wow kita akan bertemu Chelsea guys kemudian ada Juventus ya di UEFA eh Europa League UEFA Super Cup maksud gue oke untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan gue tampilkan jadwal-jadwal kita seperti apa aja dan ini gue coba untuk training drill dulu ya unik banget semuanya dapet B disini luar biasa oke kita langsung advance aja guys kita lihat apa yang terjadi setelah ini apakah kita akan memainkan pertandingan atau apa nanti kita akan bisa lihat oke kalian bisa lihat itu ya kita di invite untuk pre-season turnamen Manchester United have been invited to participate in a pre-season friendly turnamen gue akan coba untuk masuk ke dalamnya gue akan coba untuk accept dan disini kalian bisa lihat ada tiga kompetisi yaitu Asian Elite Cup Champions Trophy dan Invitational Cup dan itu kalian bisa lihat juga ya untuk hadiahnya lebih besar di Asian Elite Cup jadi gue akan coba mainkan Asian Elite Cup karena disana juga terdapat tim-tim besar seperti Juventus tadi ada Atletico Madrid juga kemudian ada PSG ya kalau gak salah ada juga disitu jadi ya gue akan coba pilih Asian Elite Cup aja selain karena hadiahnya yang besar kita akan melawan tim-tim besar juga disana oke untuk pertandingan Asian Elite Cup tadi diselenggarakan di Jepang ya kalau gak salah dan untuk jadwalnya disini gue coba cek dulu pertama kita akan bertemu dengan Kawasaki klub asal Jepang nih pastinya asli Jepang kemudian kita akan bertemu Juventus dan juga Atletico Madrid kita se-group sama mereka dan untuk Juventus ini cukup menarik guys karena kita akan bertemu Juventus juga nanti di pertandingan UEFA Super Cup ya yaitu pertandingan yang mempertemukan antara sang juara Liga Champions dan juga juara Europa League dan disitu bener-bener sangat luar biasa sih pastinya nanti kita akan menghadapi Juventus di turnamen pre-season dan itu atmosfernya pasti akan berbeda ya karena setelah itu kita akan menghadapi mereka lagi gitu loh di UEFA Super Cup dan untuk selanjutnya disini gue akan coba untuk menerbangkan satu atau dua squad gue yang gue miliki di Manchester United untuk terbang ke beberapa negara salah satunya di Asia nih yang pertama gue berharapnya sih kita bisa dapat pemain-main asli dari Asia Tenggara sih ya khususnya semoga nanti kita bisa cek kemungkinan ada pemain Indonesia mungkin kalian bisa lihat aja nanti ya semoga sih ada yang didapatkan untuk selanjutnya gue coba terbangkan ke North America tepatnya di US atau United States atau ya Amerika lah gue akan coba terbangkan ke sana kemudian udah dua aja kali ya untuk scoutnya nanti kita bisa cek oke selanjutnya apa lagi nih oke ada message dari para scout kita oke untuk oke untuk lebih jelasnya gue coba masuk ke standing sebentar deh kalian bisa lihat itu ya di kompetisi Asian Elite Cup kita satu grup sama Atletico Kawasaki sama Juventus kemudian untuk kompetisi lainnya disini FA Community Shield wah menarik banget ini kita akan bertemu lagi-lagi bertemu Chelsea by the way udah kayak musuh bebuyutan banget ya di final FA Cup ketemu Chelsea di sini ketemu Chelsea kita di pyramid league musuhannya sama Chelsea gila menarik banget sih kemudian untuk ya super cup tadi kalian bisa lihat kita akan bertemu Juventus pastinya oke selanjutnya ini ada oh menarik transfer budget increase oke transfer budget kita ditambahin sama board yang awalnya 205 juta kita ditambahin jadi 368 juta pound sterling luar biasa jadi ini berkat prestasi kita di season lalu akhirnya para petinggi Manchester United itu menambahkan dana untuk kita beli pemain di season kedua ini ya pastinya gue akan coba untuk memaksimalkan dana tersebut semaksimal mungkin ya dan ini kalian bisa lihat ada penawaran untuk Pereira pemain muda kita 23 tahun oke gue coba accept aja kali ya karena itu kan tadi di loan ya di loan ke club lain ke Watford tadi kalau gak salah jadi gue accept aja karena dia masih bisa berkembang gue berharapnya kayak gitu kemudian ini ada wow transfer over untuk Neman Jematic dan Luke Shaw dua pemain yang menurut gue ini perannya cukup krusial ya Luke Shaw left back dia masih muda jadi gue sayang banget buat ngejualnya dan ini juga ada oke interest shown in Robertson oke ternyata Steve eksekutif kita tertarik sama Andrew Robertson dari Liverpool tapi kayaknya gue gak begitu tertarik banget sih ya karena kita masih ada Luke Shaw kita masih ada Alexandro masih ada Mathieu Darmian ya kita lihat nanti kedapannya kayak gimana tapi untuk penawaran Luke Shaw disini kayaknya gue reject aja kemungkinan besar akan gue reject oke gue reject dulu ya kemudian Neman Jematic gimana ya gue masih butuh Matits sih sebenernya oke agak sayang gue reject aja deh gue reject juga untuk Neman Jematic sebenernya udah banyak banget ya dari season 1 kemarin yang nawar Neman Jematic tapi selalu gue tolak kalian yang selalu ngikutin Karin Mode gue pasti tau lah kenapa gue selalu menolak penawaran klub lain terhadap Neman Jematic gitu loh oke ini untuk message Fred meminta dimainkan ya untuk pertandingan lawan Kawasaki ini oke nanti akan coba gue realisasikan untuk Fred oke guys tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk aja ke pertandingan pertama kita di ajang SNA Lead Cup melawan Kawasaki dan ini adalah starting line up yang gue turunkan kalian bisa lihat semuanya pemain muda ada Henderson di penjaga gawang Williams Tuan Zebe Fosumensah Michelle ada Gomez McTominay Stan Cage Tahit Cheng Marcus Rashford dan Vinicius Junior basically ini semuanya all players is yacht jadi kita akan lihat bagaimana performa dari pemain-main muda kita khususnya tadi ada Dan Henderson ya di penjaga gawang yang dimana Dan Henderson ini kalau gak salah tinggal selangkah lagi untuk berjuang di yacht academy nya Manchester United di real life dan selanjutnya dia akan masuk ke tim senior bersama David De Gea dan juga Sergei Romero oke guys mungkin ini dia babok pertama antara Manchester United versus Kawasaki di ajang SNL Cup babok pertama come on United oke El Sino berikan ke Shimoda oke dapet itu pemain-main kita ada Tahit Chong disana oke kerebut tadi dapet lagi pemain-main kita itu Scott McTominay berikan ke Marcus Rashford oper langsung ke Tahit Chong come on itu Tahit Chong oke Tahit Chong masih masih Tahit Chong melakukan shooting wow lambung tinggi di atas gawang Kawasaki tadi percobaan yang baik dilakukan oleh pemain muda kita Tahit Chong oke guys kita langsung lanjut aja ini udah mulai masuk ke menit 15 oke Moria berikan ke belakang ada Eduardo balik lagi ke Moria oper langsung ke Kurumaya oke direbut oleh Fosu Mensah nice banget tadi dapet itu Anderson aduh keluar tapi bolanya dan corner kick untuk Kawasaki hati-hati pemain-main muda kita oke dilakukan oleh Shimoda corner kick dilakukan sudah hati-hati tuh oke ada Yonemoto melakukan shooting langsung terlalu pelan tapi shootingnya berhasil diamankan dengan baik oleh Henderson tadi oke berikan ke Finisius Junior disana oke Finisius Junior oper langsung ke Marcus Rashford nice banget itu ke Moria Rashford oke offside tapi sayangnya ya pergerakan yang cukup baik tadi dilakukan oleh Rashford namun sayangnya terjebak offside dia oke oper langsung ke Hasegawa dapet lagi Marcus Rashford come on Rashford aduh terlalu lama menguasai bola tadi Moria berikan ke Kurumaya oper langsung ke Akasaki tadi oke dapet Gomez ya Gomez masih berikan ke Stun Cage oper ke Scott McTominay berikan ke Rashford balik lagi ke Scott McTominay melakukan shooting langsung itu dan go yes come on United dicetok oleh Scott McTominay guys luar biasa gila shooting jarak jauh dilakukan oleh McTominay tadi seperti yang udah gue bilang di episode-episode sebelumnya McTominay ini udah sebenernya udah cukup banget sih ya untuk menggantikan name aja Matits tapi sayangnya gue ya masih mempertahankan Matits sampai sekarang gak apa-apa sih karena kalau Matits gak bisa main kan ada Scott McTominay juga gitu loh begitu pun sebaliknya jadi kayaknya untuk season 2 ini gue gak butuh DMF karena kita udah punya McTominay dan Nemanja Matits tapi kalau menurut kalian kita masih butuh DMF atau pemain-main lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah seperti yang udah gue bilang tadi kita kayaknya bakal beli 3 pemain salah satunya adalah pemain bintang nanti kalian tulis aja pemain bintangnya siapa sih kira-kira yang harus gue beli ini yang urgent banget gitu loh jadi kalian tulis aja di kolom komen nanti kita akan lakukan voting lagi di video selanjutnya atau di kesempatan berikutnya oke guys ini kita langsung lanjut aja ya di menit ke 27 sekarang berbahaya itu oke stun cage oper langsung ke michel michel berikan ke gomes oper langsung ke franco stand cage berikan ke scott mcdomine oke kerebut itu tapi tadi sayangnya moria berikan ke hc gawa hc gawa masih direbut tadi oleh pemain-pemain kita gomes dapet aduh salah pasing tadi gomes berikan ke akasaki melakukan syuting dan goal guys satu sama untuk kawasaki gila di menit ke 30 tadi ya akasaki tadi lolos banget kalian bisa liat replaynya ini tuh bener-bener sendirian dia di depan dibayang-bayangi sih sempet oleh pemain belakang kita tapi kurang begitu kuat ya bahkan henderson juga gagal mengantisipasi sepakan dari akasaki tadi oke kita langsung lanjut aja ke pertandingannya guys skor sementara imbang satu sama antara united versus kawasaki oke gomes berikan ke tuan zebe oper ke scott mcdominei oper ke gomes lagi oke dapet itu finish use kemon oke berikan ke rasportnya oke stun kids ngapain itu tadi oke moria berikan ke hsegawa oper ke shimoda berikan ke hsegawa oper ke akasaki hsegawa akasaki berikan ke wakizaka disana dapet itu wakizaka oke berbahaya yes direbut finish use junior tadi nice mcdominei terlalu cepat melakukan passing tadi terburu-buru tampaknya elshino berikan ke wakizawa melakukan crossing wakizawa crossing lagi disundul bolanya oleh hsegawa dan goal 2-1 dong untuk kawasaki gila di come back kita di menit ke 38 oleh kawasaki tim masal jepang pastinya gagal tadi melakukan crossing yang pertama kemudian di crossing lagi berhasil dan ada hsegawa disana menyundul bola dan henderson kembali gagal untuk menepis arah bola tadi oke kita langsung lanjut ke kickoff aja guys tadi ya udah dilangsungkan marcus russford sekarang salah passing russford oke pemain-main kita harus lebih fokus lagi nih kayaknya gara-gara kita udah gak main berapa pekan gitu ya ibaratnya jadi pemain kita agak kurang fokusnya oke tahitcong nice banget tadi gue cekannya tapi gagal finishingnya oke shimoda berikan ke akasaki diseliling tackle tadi oleh tuan zebe oke kurumaya knock on crossing dapet henderson nice henderson berikan ke williams oper langsung ke michel michel berikan ke finisius junior dapet itu common finisius punya kecepatan lah oke finisius junior masih masih finisius junior oper ke tengah ada gomez knock on shooting dan go yes dua sama guys dicetak oleh angle gomez pada menit ke 46 itu ya injuri time babok pertama luar biasa pemain-main muda kita kontribusinya shootingnya ke tengah sih itu sebenernya tapi gagal diantisipasi oleh keeper dari kawasaki tadi oke guys akhirnya kita berhasil menyamakan skor di menit-menit akhir babok pertama tadi ya berkat goal yang dicetak oleh angle gomez tadi mana menit ke 46 luar biasa dan kita akan langsung lanjut aja ke pertandingannya guys ya half time whistle skor sementara satu sama kedua tim bermain dengan cukup apik sih sejauh ini gua akuin itu walaupun sebenernya sayang banget ya Henderson selalu gagal menepis sepakan dan sundulan yang dilakukan oleh kawasaki tadi pemain-main kawasaki tapi gapapa oke kita langsung mulai aja guys ini dia bapak kedua antara manchester united versus kawasaki lebih tepatnya manchester united akademi ya akademi manchester united oke framho sun cage berikan langsung ke finisius junior disana finisius junior masih finisius junior naismon tadi pergerakannya oper ke stun cage tadi gagal sun cage oke akasaki direbut tadi mcdominia terlalu terburu-buru tampak ya hsegawa masih hsegawa disana berikan langsung ke shimoda berbahaya itu shimoda berokon shooting dan berhasil disave oleh henderson luar biasa kalian bisa lihat tadi safenya gila akhirnya henderson membuktikan ya kalau dirinya tuh emang pantas di squad utama nantinya mudah-mudahan ya oke squad mcdominia digocek tadi nice banget oke ada angel gomes makan shooting itu waduh disave ya oleh keepernya kawasaki tadi iya disave gua kira tadi keluar bolanya oke corner kick dapet itu tuan zebe wah kena tiang dong oke stun cage nice squad mcdominia berikan ke stun cage oper langsung ke angel gomes aduh moriya berikan ke hsegawa oper langsung ke yanemoto oke direbut oleh squad mcdominia tadi kerebut lagi tapi sayangnya saito berikan ke hsegawa hsegawa direbut tadi oke dapet itulah come on michel keluar ya bolanya ya lemparin ke dalam untuk kawasaki tampaknya oke tapi sebelum itu disini gua coba untuk ganti pemain dulu guys oke stun cage gua turunin gua coba ganti fred kemudian perera masuk menggantikan gomes selanjutnya siapa ya bentar oke tripier deh gua coba tripier masuk menggantikan fosumensa oke ya pemain-main kita udah mulai masuk dan keluar ya oke udah mulai masuk ke menit 72 marcus rashford oper langsung ke finisius junior nice banget itu tadi passingnya come on finisius junior finisius junior masih di gocek tadi aduh oke rashford berikan ke squad mcdominei mcdominei mengambil celah tadi waduh kerebut tapi tadi sayangnya guys akasaki masih akasaki direbut tadi oleh keren tripier nice oke kerebut lagi tapi saito berikan ke hsegawa oper ke akasaki balik lagi ke hsegawa oke dapet itu williams awas itu wah mampung berhasil di blok tadi oleh williams oke gua coba ganti pemain lagi deh bentar karena di asian elite cup atau di turnamen preseason pergantian pemainnya bisa sampai maksimum ya berapapun jadi gua coba maksimalin aja lah oke lingard masuk itu ya Anthony Martial juga masuk mengatikan finisius junior oke corner kick untuk kawasaki dilakukan sudah ada eduardo disana berbahaya oke connect kick lagi ya lakukan oleh shimoda awas itu ada saito disana saito oke direbut oleh jasa lingard nice banget come on lingard lingard laporka fred nice oke fred berikan ke andres pereira waduh terlalu terburu-buru tadi pereira guys kobayashi oke dia lebut tadi oleh williams nice fred hopper langsung ke jasa lingard lingard over tetap langsung ke Anthony Martial mau kan syuting itu waduh ketinggian ketinggian dong ini pemain-main kita masih pada groggy apa gimana ya gara-gara baru tiba di Jepang kali ya jadi masih pada groggy gitu mainnya oke fred hopper ke McTominay ada Marcus Rashford oke lagi-lagi gagal pemain-main kita guys kobayashi yukobayashi masih berikan ke Hasegawa bias direbut oleh Tuan Zebe berikan ke Kiran Trippier sarap asing Trippier itu Oshima disana berbahaya Oshima masih Oshima melakukan syuting itu dan untung aja masih menyamping gila hampir aja kita berbalik unggul lagi mereka tuh tadi hampir oke oke full time whistle ya guys skor akhir 2 sama gak berubah sayang sekali kita cuma dapet 1 poin di pertandingan perdana kita di Asian Elite Cup tapi gak apa-apa guys yang penting kalian tadi bisa lihat ya yang gue turunin bener-bener full pemain muda semua tanpa ada pemain-pemain senior ya adalah Marcus Rashford tapi kan dia juga masih muda gitu loh terhitungnya jadi ya gak apa-apa oke untuk pertandingan selanjutnya ini kita akan melawan Juventus yang basically ternyata Juventus imbang juga itu ya lawan Atletico Madrid oke jadi semua tim di grup kita nilainya satu semua poinnya satu semua itu dan ada penawaran lagi guys lagi-lagi untuk Nema Jematic dong buset dah kayaknya gue reject aja ya penawaran dari Chelsea lagi gue reject aja oke selanjutnya oke Fred minta dimainin mulu nih dari kemarin dari tadi maksudnya oke kita langsung advance aja langsung ini ada message lagi transfer offer for Marcos Rojo oke 11,3 juta gue coba cek dulu ya harga pasar Marcos Rojo ini berkisar antara 7 juta sampai 10 juta wah ini udah melebih harga pasar sih jadi gue accept aja deh karena lumayan menguntungkan oke oke Franko Stankids meminta dimainkan lagi di pertandingan selanjutnya padahal tadi udah bermain hampir full full match ya tadi dia tapi diganti sih di menit ke berapa tadi 70an deh oke kita langsung naik saja guys ini dia pertandingan melawan Juventus dan kalian bisa lihat ini squad yang gue turunin tapi sebelum itu oh ya tadi gue belum kasih lihat ke kalian ya karena ini kan masih awal musim jadi gue kasih lihat ke kalian ini formasi yang gue pakai 4-3-3 attack kemudian defensive style-nya tadi ya drop back sama fast build up oke selanjutnya sih sama aja sisanya jadi oke guys kita langsung naik saja ini dia ke pertandingannya melawan Juventus di pertandingan kedua Asian Elite Cup turnamen preseason di Jepang di Panasonic Stadium Suita oke para pemain sudah boleh memasuki lapangan kalian bisa lihat disana squad-squad yang diturunkan oke kayaknya Juventus beberapa ada pemain senior juga tuh yang diturunin ada pemain mudanya juga sih tadi gue lihat ya oke mungkin nanti kita akan cek player to watchnya Jesse Lingard kenapa? kenapa Jesse Lingard gitu loh padahal dia gak mencetak goal sama sekali di pertandingan sebelumnya oke oke itu kalian bisa lihat ya Asian Elite Cup luar biasa dan ini dia starting line up dari Juventus kalian bisa lihat itu guys ada Skilio Bonucci Jordi Alba Emre Can Matuidi Piaka ya lumayan lah squad yang mereka turunkan disini cukup lumayan kalau menurut gue walaupun ada beberapa pemain mudanya juga seperti Kane Mancuso tadi ya oke keepernya juga tadi bukan siapa namanya Wachia Sesni ya dan ini adalah starting line up yang gue turunkan ada David De Gea Diogo Dalo Farane Bailey Luke Shaw Nemanja Matej Franco Sankic Fred Jesse Lingard Memphis Depay dan Vinicius Junior oke kalau squad gue ini sebenarnya jujur aja 50-50 sih ada yang pemain substitution ada yang pemain utama jadi ya kita lihat aja semoga di pertandingan ini kita bisa menang karena gue menaruh harapan cukup serius sih melawan Juventus ini karena di pertandingan pertama kita imbang ya walaupun sebenarnya ini masih cuma turnamen preseason tapi gak tau kenapa gue pengen menangin aja gitu loh oke guys ini dia babak pertama antara Juventus vs Manchester United di Panasonic Stadium come on United oke Sturaro berikan ke Kane oper ke Mancuso ada Emre Can balik lagi ke Mancuso oper ke Sturaro berikan ke Kane lagi hati-hati tuh Lusky Leo menakukan crossing oke dapetlah pemain-main kita Jesse Lingard disana Jesse Lingard masih dribbling oper langsung ke Franco Stankage Stankage sebalik ke Jesse Lingard Lingard oper langsung ke Diogo Dalo disana Diogo Dalo masih berikan ke Jesse Lingard nice banget Lingard ada Memphis Depay itu waduh ada Vinicius Junior tadi dan masih di blok sayangnya oke percobaan yang baik dilakukan oleh pemain-main kita tadi guys Memphis Depay sayang banget itu tadi guys parah sih oke Mancuso direbut tadi oleh Luke Show Eric Bailey oke Eric Bailey tadi salah passing dia Emre Can masih Emre Can melakukan crossing salah perkiraan tadi crossingnya tampaknya sehingga keluar bolanya dan ini guys kalian bisa lihat Kingsley Coman ke Valencia tadi ya oke Eric Bailey berikan ke Rappel Varane Varane oper ke Jesse Lingard oke masih Lingard dapet itu Memphis kerebut tapi tadi oleh Deskilio Kane berikan ke PAK PAK oke Emre Can berikan ke Kane oke Matuidi hati-hati tuh langsung dibuang tadi oleh pemain kita oke nice dapet lah itu Fred berikan ke Nemanja Matit oke direbut tadi oleh Emre Can ada PAK disana oke direbut lagi oleh Rappel Varane nice sabar oper langsung ke David De Gea disana oke David De Gea berbahaya banget itu memainkan bola nice banget tadi ya Eric Bailey ada Stankage berikan ke Nemanja Matits Matits oper ke Fred Fred langsung berikan ke Jesse Lingard disana ke Moningard oke aduh di block oleh pihak tadi ya hasilkan sepak pojok untuk United oke player to watch diganti dari Jesse Lingard ke Frambo Stankage tadi oke Jesse Lingard berikan ke ke tengah dapet itu aduh masih gagal tapi tadi guys ditangkap oleh Pinso Leo oke Deski Leo berikan ke Sturaro sekarang berduel tadi dengan Finisius Junior oke dapet look show nice Franco Stankage oper ke Diogo Dalon nice banget tadi passingnya ya oke Neman Jematits oper ke Fred lakukan shooting langsung itu dan disave oleh keeper dari Juventus tadi guys oke dapet Finisius Junior come on Finisius aduh keluar bolanya Pinso Leo tadi savenya luar biasa ya hampir tadi kita berhasil mencetak goal ke Gawang Juventus oh iya sekali lagi nih buat kalian yang belum tau nanti kita di ajang Super Cup akan bertemu Juventus juga jadi ini ibaratnya udah kayak ya pemanasan lah ya pemanasan sebelum nanti kita bertemu tim seniornya Juventus pastinya bakal ada Cristiano Ronaldo yang gak dimainkan di pertanian ini ternyata tadi Memphis Depay shootingnya masih menyamping guys sayang banget gue berharap sih nanti Ronaldo diturunin ya di babak kedua biar apa ya ya biar seru aja di pertanian ini karena kan basically di turnamen preseason ini baik Juventus atau United gak menurunkan squad terbaik mereka ya jadi ibaratnya ini kayak ajang latihan aja lah sebelum nanti ke pertanian yang sesungguhnya di ajang YFA Super Cup oke Emre Can berikan ke PAK PAK menggocek-gocek itu oke dapat lah itu aduh susah banget ya Kane makan crossing dia berbahaya dapat David Deheya nice Deheya oper ke Franco Stankage oper langsung ke Finisius Junior sekarang balik lagi ke Stankage Eric Bailey perkenamen Jematic berikan ke Fred ke Stankage lagi Fred lagi Fred oke nice banget tadi kalau dapat ya Stankage operan dari Fred tadi ya oke dapet itu Jesse Lingard nice come on Lingard waduh terlalu cepat tadi dia melakukan passing oke Emre Can berikan ke Jordi Alba Sturaro oper langsung ke PAK berikan ke Blaisma Tuidi oke direbut tadi Fred Franco Stankage Stankage oper langsung ke Finisius Junior nice banget itu Finisius come on Finisius Junior aduh keburu balik itu bagnya gak pelanggaran pula oke Jordi Alba berikan ke PAK balik lagi ke Alba Emre Can balik lagi ke Alba PAK sekarang berbahaya itu hati-hati dia akan melakukan crossing dapet itu pemain kita yes untungnya Finis Junior oke nice dapet lah Finis Junior aduh gila kuat banget The Skilio tadi halftime whistle guys skor sementara masih kosong-kosong di babak pertama ini gak apa-apa anggap anggap aja ini ajang latihan seperti yang udah gue bilang tadi dan itu kalian bisa lihat Atletico Madrid menang atas Kawasaki jadi bisa dipastikan Atletico Madrid yang mendapatkan 3 poin lebih dulu di fase grup Asian Elite Cup oke Fred berikan ke Stankis tadi niat ya salah passing dia oke Emre Can berikan ke Mancuso Sturaro oke Cristiano Ronaldo udah mulai masuk gila ini Juventus udah mulai serius apa gimana ini Ronaldo udah masuk loh oke Mancuso oke Cristiano Ronaldo berbahaya pastinya Mancuso melakukan shooting itu dapet David De Gea mudah ya David De Gea oh David De Gea berbahaya Ronaldo aduh untung aja untung aja gila tadi David De Gea kayaknya mau ngoper tapi tuh tanggung gitu loh langsung disambut sama Ronaldo tapi untungnya David De Gea bisa nge-save itu kalau enggak dia bakal ngesel seumur hidup tuh David De Gea karena dicetak oleh Cristiano Ronaldo ya oke Jordi Alba melakukan crossing ada Ronaldo disana untungnya David De Gea berhasil nangkep tadi nice banget gokil oke Suraro berikan ke Piaka Suraro lagi Cristiano Ronaldo oke Deskilio melakukan crossing itu yes ditangkep dengan baik David De Gea Luke Show berikan ke Stuncates open langsung ke Vinicius Junior disana nice banget oke Vinicius Junior masih masih Vinicius open langsung ke Fred banget syuting tadi wadih save lagi lagi-lagi gila marah sih kayak Piaka digantikan itu ya oke Diogo Dal over ke Jesse Lingard melakukan crossing tadi langsung niat ya oke Douglas Costa masuk juga kayaknya Juventus bener-bener mau dapet 3 poin penuh ya di pertanian ini Douglas Costa sama Cristiano Ronaldo udah mulai on udah mulai masuk ke lapangan gitu loh oke Jordi Alba dapet Jesse Lingard namanya Matic berikan ke Francois Lankage Memphis Depay balik gagal Depay oke Emre Can Emre Can masih upper ke Blaise Matuidi Matuidi berikan ke Mancuso balik ke Emre Can disana oke nice banget Emre Can Emre Can masih Emre Can berbahaya itu Emre Can oke berikan ke Mancuso melakukan crossing awas oke dapet David Nice berbahaya tadi sundulan dari CR7 oke Nemanja Matij berikan ke Memphis Depay Memphis Depay over tetap langsung ke Fred dapet itu aduh lagi-lagi di skill luar biasa skillnya tadi kembali menggagalkan usaha-usaha dari pemain kita oke Douglas Costa oke dapet itu Nemanja Matij Matus berikan ke aduh Memphis tadi niatnya oke Douglas Costa oper ke Cristiano Ronaldo Douglas Costa kembali ke Ronaldo Ronaldo ini jadi striker ya di pertanian ini kacau sih kayak Jordi Alba itu oper ke Matuidi melakukan syuting berhasil di save oleh David De gila wah kacau sih ini Juventus bener-bener mau dapetin 3 poin ini mah namanya ada Matuidi Jordi Alba Ronaldo Douglas Costa oke gue coba ganti pemain dulu deh gue masukin Anthony Martial gue gak takut Marcus Rashford juga masuk kemudian Pereira masuk terakhir oke sebenernya masih bisa ganti pemain lagi sih tapi nanti kita akan lihat situasi kondisinya Pogba masuk juga tuh ya kalau Juventus memainkan pemain-pemain senior kenapa kita enggak gitu loh ya jadi ya gue turunin aja guys pemain-pemain senior kita semoga kita bisa mencetak goal dengan adanya pemain senior kita ya walaupun sebenernya ya di pertandaan ini ibaratnya uji coba yang pemain senior tuh bergabung dengan pemain muda kita jadi pastinya agak kagok sedikit sih pasti ada ya karena kan belum pernah dimainkan secara bersamaan antara pemain-pemain muda dan pemain-pemain senior kita oke asing-pasing pendek blokon oleh Juventus Matuidi berikan ke Deskilio berikan ke Matuidi tadi ya Sturaro Sturaro masih gila protect the ball mantep banget itu Cristiano Ronaldo berikan ke Emrechan Emrechan berputar tadi gila Douglas Costa Douglas Matuidi balik lagi ke Douglas bahaya sih Douglas Costa mau kawan crossing awas itu nice yes dapat Marcus Rashford berikan ke Anthony Martial baru masuk dia oke Fred aduh harusnya tadi bisa terlupas aja tadi ya oke gak terasa udah mulai masukin menit 82 guys gila sih Matuidi berikan ke Costa Ronaldo balik lagi ke Costa oke Douglas Costa tadi crossing dapat lagi pemain-pemain kita nice Fred oper langsung ke Paul Pogba disana kemon Pogba Pogba langsung berikan ke Anthony Martial dapat itu kemon punya kecepatan oke Anthony Martial dikejar oleh Skilio itu dari tadi gila Skilio memang Pogba melakukan shooting tadi berhasil di block sayangnya oke dari Skilio pemain yang dari tadi bekerja cukup keras sepanjang yang gue lihat dari tadi ya oke Anthony Martial oper ke tengah itu oke dapat lagi pemain-pemain kita oke udah mulai masukin menit-menit akhir guys dapatlah ini satu goal please Jesse Lingard ada ah Marcus Rashford nyapain tadi shootingnya kayak gitu aduh udah mulai masukin jury time ini tanda-tanda kita seri lagi kayaknya oke sedikit lagi guys tampaknya nah ini ya full time we saw ya skor akhir 0-0 untuk United versus Juventus di ajang Asian Elite Cup dan ini sebenarnya kedua pemain udah cukup menampilkan permainan yang bagus kedua-duanya di babak kedua menampilkan pemain-pemain senior mereka namun tetap gagal mencetak goal gue gak tau nantinya di UEFA Super Cup bakal seperti apa pertandingan antara United versus Juventus tapi semoga kita bisa menang ya di ajang Super Cup tersebut dan ini kalian bisa lihat Atletico Madrid menang telak 4-0 atas Kawasaki yang pastinya ini menjadikan Atletico Madrid berada di puncak kelasemen sementara ya dengan 4 poin sementara peringkat kedua ada kita Manchester United kemudian Juventus di peringkat ketiga dengan poin yang sama yaitu 2 poin oke mungkin segitu aja dulu kali ya episode kali ini kesimpulannya tadi kita bermain 2 pertandingan dua-duanya imbang baru dapet 2 poin gak apa-apa sih kalau menurut gue karena ini masih pramusim jadi kita masih menyesuaikan squad-squad yang ada dan untuk jatuh selanjutnya kalian bisa lihat kita akan lawan Atletico Madrid dan nanti mungkin kalau kita lolos kita akan menghadapi babak final ya di turnamen Asian Elite Cup kemudian ada Chelsea di Community Shield ada Juventus juga di FA Super Cup kemudian ada Arsenal juga tadi di bulan Juli di Premier League pastinya oke untuk menutup episode kali ini sekali lagi tadi gue bilang kalian tulis aja di kolom komentar kira-kira pemain mana aja di United yang harus gue jual kemudian untuk pembelian pemain di awal video udah gue tekanin juga kita hanya akan membeli 3 pemain salah satunya adalah pemain bintang yang dimana kalian bebas mention siapapun ya kayak misalnya Lionel Messi Eden Hazard Neymar Kylian Mbappé atau Cristiano Ronaldo mungkin buat kalian yang rindu Cristiano Ronaldo balik ke Old Trafford boleh banget tulis komentar di bawah nanti kita akan melakukan voting ulang terkait pemain bintang tersebut kemudian nanti 2 pemain sisanya bisa kita diskusikan bareng-bareng di episode berikutnya oke mungkin segitu aja dulu guys episode kali ini makasih sekali lagi buat semuanya yang udah nonton jangan lupa di like videonya dan di share ke temen-temen kalian sebelum itu disini gue coba untuk cek message dulu deh bentar oke ada transfer offer untuk Darmian ya dari Aes Roma sebesar 5,7 juta pound sterling kemudian Franco Stankis menyatakan kepuasannya karena udah dimainkan di 2 pertandingan beruntun luar biasa oke untuk Darmian ini gue agak bingung sih mungkin kalian bisa komen kali ya oke sekalian kalian komen deh apakah Darmian gue jual di episode Sanita atau enggak coba kalian tulis di komen di bawah selain rekomendasi pemain yang dijual dan dibeli ya oke guys mungkin segitu aja dulu makasih sekali lagi buat semua yang udah nonton see you guys on the next video goodbye thank you guys in the next video bye 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 Terima kasih.